Nah, pertanyaan paling favorit dari teman-teman adalah Berapa sih harganya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama saya, Sigit Mahardika Kali ini saya cuma di depan rumah saja Karena musim hujannya agak tidak jelas ya Tadi saja hujan sebentar, deres banget Paling cuma 15 menit, habis itu cerah Sekarang sudah mendung lagi Jadi ya... Saya baru punya tenda ya Jadi saya cuma buka di depan rumah Nah, tenda apa ini? Ini adalah tenda 2 second 2 ya Seperti di video-video sebelumnya Tenda Kwe Chua yang depannya ada second-second-second Itu pasti tenda-tenda yang Disebut sebagai tenda yang mudah gitu ya Mudah dipasang, mudah dilepas gitu ya Seperti itu Nah, untuk pemasangan dan pelipatan tenda ini Saya sudah bikinkan video short Yang sudah saya upload sebelum video ini Saya upload Oke, pertama Saya akan jelaskan dulu Packing size ya Jadi, ini juga menurut saya Ini merupakan kelemahan dari semua jenis pop-up tenda ya Atau tenda otomatis seperti ini Packing size-nya lebar Ya, walaupun dia tipis tapi lebar Ini kira-kira diameter 80 cm lah ya Kira-kira 80 cm Untuk dimensi saat berdiri Ini di sini ada keterangannya sangat lengkap ya Jadi lebar ini 125 cm Kemudian panjang ke belakang ini 2,1 meter Kemudian tingginya 98 cm Nanti kita lihat ke dalam headroom-nya seperti apa saat kita duduk Oke, kemudian di bawah sini ada UPF 50 Artinya si kain ini sudah Dikasih treatment ya Finishing terhadap tekstilnya Rupa UPF 50 Atau bisa menolak sinar matahari Kemudian bobotnya Total ini 3,3 kg Jadi selain lebar Ini bobotnya juga 3,3 kg Dalam kemasan terdapat 9 buah pasak Sesuai dengan jumlah yang diperlukan Dan juga 3 guideline yang belum terpasang Pada look yang ada pada tendang Oke, kita lihat ke samping ya Buat teman-teman yang sudah lihat video short saya Ini ada buckle kuning ya Ini fungsinya saat Untuk saat kita ngelipat ini tenda Oke, kita ke samping Di sini Ada logo kue cua warna hitam Sangat kontras dengan kain yang warna putih ya Jadi kelihatan banget dan ukurannya besar Lagi-lagi kue cua sangat bangga dengan Logo dan merknya ini gitu ya Kemudian di samping sini ada jendela Yang opsional Satu bisa diposisikan seperti ini Terbuka ya Untuk memperbaiki sirkulasi udara ke dalam Ya, memperbaiki kondensasi segala macam Atau bisa kita gulung seperti biasa Nah, yang ini kali ini Ini kaitannya ada dua Ya, jadi rapi ini di luar nih Kita bisa gulung Kita kaitkan dua Ya, atau dibuka seperti ini Menariknya Ini hooknya nih Seperti biasa Warnanya selalu dibedakan gitu ya Jadi ini pasangannya dengan Adjuster ini gitu ya Kita bisa tarik Kita adjust Biar si jendela ini terbuka secara optimum Ya, sayangnya si guyline Ini bukan Tipe guyline yang bisa di adjust Tapi betul-betul fix gitu ya Ini pun bukan adjuster Tapi ini adalah Apa Loop untuk Saat kita ngegulung si guyline ini Kita gulung, kita masukin ke sini Terus kita simpen Nanti yang sebelah kiri udah saya gulung Kita lihat Sementara bagian dalamnya Nah, ini bagian dalamnya Ini sedang saya buka Bagian dalam sedek Gitu ya Bagian dalam Ada jaring ya Sorry, kain solid Kita buka untuk memperbaiki sirkulasi Terus di sini Untuk ikan inner ya Inner dan frame Ini ada velcro nih Bisa dilepas Kita pasang Seperti ini Oh iya, ini dia frame-nya ya Ini frame ukuran Mungkin ini berapa nih 4 mili kali ya 4 mili sama 6 mili Sangat kecil Sangat elastis Bahkan saat ngelipat itu Kadang saya agak-agak tega gitu ya Takut patah Tapi enggak Enggak patah Saya enggak tahu Kalau patah Gantinya Di platnya Oke, di belakang ini ada Loop bagian bawah Kanan-kiri ya Ini loop dari inner Yang ini Yang ini ya Yang bawah Kemudian untuk outer Ini ada loop Dikasih karet Yang lumayan besar Mungkin biar bisa ditarik Lebih kali ya Ini saya gabungin Pasaknya Karena memang cuman 9 ya Tapi kali ini Karena saya di rumah Saya pakai paku biasa Kemudian di atas Ada loop lagi Ini buat gailan Yang tadi dikasih 3 ya Untuk menarik ke belakang Jadi Saat ada angin kenceng Ini membantu Untuk menahan tenda Dari tiupan angin Kemudian di atas Ada bagian ventilasi Kecilnya ini Ini benih 10 cm mungkin ya Di sangkengan Ini bolit Si dalmi kayak gusak gitu ya Enggak keras Ya harapannya terbuka gitu ya Tapi di sini Enggak ada penyangganya nih Biasanya kan ada Di sangga sini ya Ini enggak Tapi memang ini terbuka Sepertinya Kemudian bagian dalamnya Ini ada Jaring Ya Yang kecil Nah Saya belum mencoba nih Apakah Ventilasi sekecil ini Efektif untuk Memperbaiki Kondensasi dan Aliran udara ke dalam Tapi yang jelas Ini yang menarik Sebetulnya Di sini ada bakal Warna biru ya Bakal warna biru Menghubungkan antara Inner Dan Outer Kemudian Nanti fiturnya ada di dalam Jadi si outer ini bisa kita tarik Seperti ini ya Biar Sirkulasi udara masuk dari bawah Ya Karena di balik sini Di inner juga ada Jendela lagi di bagian belakang Nanti kita lihat dari Oke Saya udah di dalam Nah keliatan banget kan ya Namanya Fresh and Black Di dalamnya Sangat gelap Bahkan istri saya Sampai Nggak mau Yang Fresh and Black Karena dia Katanya kalau gelap itu Suka ada Apa Kayak Sindrom Sesak gitu Sempit Gelap Itu dia Kurang suka Nah ini bagian depan juga Ini pakai apa juga ya Nah ini Si ini bisa Seperti ya Mungkin untuk keperluan Cuci mencuci gitu ya Ini bisa dilepas nih Si innernya Oke kita ke dalam Oke Ini adalah Posisi saya duduk Di bagian paling belakang ya Artinya paling rendah nih Mungkin 98 cm itu diukurnya ke bagian depan Tapi kalau saya duduk Di bagian belakang Tinggi saya 172 Ini Headroom sama sekali Nggak ada ya Jadi kepala saya udah nyentuh nih Kalau duduk ya Beda dengan Kalau di bagian depan Nah ini masih ada Kira-kira 10-15 cm lah Gitu ya Oke Kemudian Ini kan 2 second tuh ya Artinya tenda 2 second Kapasitasnya 2 orang Nah coba Saya tiduran ya Kira-kira 2 orang Muat atau nggak Ya misalnya Disini lah Ransal gitu ya Disini si saya nih Oke lah Masih Luas ya Kecuali saya tidurnya Wah Gerak-gerak Gitu kira-kira Jadi untuk Headroom tadi Oke ya Untuk bagian depan Tapi belakang udah nyentuh Untuk Apa Kamarnya sih masih lega Dan Layak lah disebut 2 orang ya Apalagi kita misalnya Masukin Ransal Kita ke yang lain Ini tadi jendela ya Jendela kanan-kiri Ini sama Semuanya kain solid Bukan kain jaring Dan lagi-lagi Ini adalah Menggunakan Satu kaitan saja Satu loop aja ya Nah Begini aja Jadi kan nih Klewer-klewer gini Oke Kemudian di bagian belakang Ini ada Ada label Berbagai bahasa Artinya tenda ini Dipasarkan Bukan hanya ke Indonesia ya Tapi ini made in Vietnam Bukan made in Indonesia Dan mungkin belum ada juga ya Tenda made in Indonesia Terus seperti biasa Di sini ada label Gede banget ya Berbagai bahasa Isinya adalah Fire and Ventilation Precaution Jadi Kalau misalnya kita masak Gitu ya Even di bagian depan gitu ya Si Kwe Chua ngasih tau Semua ventilasi harus terbuka Jadi gak ada Gas Gas Apa Gas Pembakaran Yang masuk ke dalam Gitu ya Intinya sih itu Ini kanan kiri ada storage Kiri dua Kanan dua Nah ini adalah Strap warna orange Berserta bucklenya yang warna orange juga Ini fungsinya juga sama Untuk Step pertama Saat kita mau ngelipet tenda Jadi ini harus kita tarik keluar Bayang ya Frame nya Kita tarik keluar gitu Kita paksa tarik keluar Kita lipat sedemikian rupa Tonton di shot saya Tuh Selebihnya Oh terus Nah ini Dia fitur yang tadi ya Satu disini ada Gantungan lampu Disini ya Sayangnya bukan di atas ini Tapi di belakang sini Lampunya Di bawah sini ada Zipper ventilasi Cuman begini aja ventilasinya Nggak Nggak keluar ke atas gitu ya Jadi terbuka begini aja Nah Ini Disini ada Pali Klusik ya Beserta dengan Adjuster nya Ini bisa kita tarik nih Tarik Nah artinya apa Si outer Outer luar nih Belakang itu ngangkat Membuka celah Antara inner dan outer Biar apa Biar Udara dari luar Masuk ke dalam Sehingga Sirkulasi udara Bagus Sehingga Harapannya adalah Tidak ada kondensasi Yang parah Gitu ya Itu biasanya Teman-teman yang suka Bingung kok Tenda saya bocor Mungkin karena Di luar dingin Kemudian semua ventilasi Ditutup ya Sehingga Terjadi kondensasi Nah Kenapa bisa terjadi Seperti itu Karena mungkin teman-teman Bisa jadi misalnya Pakai sleeping bag Yang kurang proper Atau bahkan Misalnya pake Cuman pake Selimut biasa Sehingga merasa Kedinginan di dalem Semua Ventilasi ditutup Sehingga Kondensasi lah Di dalem Jadi yang Yang baik itu adalah Kita siapkan Badan kita Supaya hangat Contoh misalnya Pake alas aluminium Pake Sleeping bag yang proper Kemudian Ventilasi kita buka aja Sehingga sirkulasi Kedalam-tanda Bagus Jadi Aman dari kondensasi Oke Nah pertanyaan Paling favorit Dari teman-teman adalah Berapa sih harganya Tanda ini menurut saya Sangat worth it Untuk dibeli Harganya hanya 1,4 juta Untuk yang kapasitas 2 orang Kalau teman-teman pengennya Agak lebar sedikit Untuk kapasitas 3 orang Itu hanya perlu Nambah 200 ribu Tanda ini saya beli Dari Dekatlong Alam Sutra Link pembelian Sudah saya sertakan Bisa pun juga Datang ke store-nya Dekatlong Alam Sutra Bagian Nanti Oke sampai disini dulu Review kali ini Bermanfaat Silahkan teman-teman Like, share, and subscribe Buat kalian belum subscribe Biar saya tambah semangat Untuk Sajiin video-video Review tenda Khususnya buat tenda Keluarga Sampai disini dulu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh